Mobil ini sering dianggap arogan di jalan. Mobil ini merupakan SUV leader prem di Indonesia yang paling banyak diminati. Ini adalah Mitsubishi Pajero Sport Dakar 2024. Seperti apa fitur yang ditawarkan oleh mobil ini? Apakah sesuai dengan karakter berkendara Anda? Saya Dudung Sabta Aji, Anda sedang menyaksikan Watokar. Pajero Sport Pajero Sport merupakan SUV leader prem dari Mitsubishi yang bersaing dengan Toyota Fortuner, Nissan Terra, Isuzu MUX, dan Ford Everest. Pajero sendiri sebenarnya full-size SUV dari Mitsubishi yang sekelas dengan Line Cruiser dan Nissan Patrol. Sedangkan Pajero Sport adalah jelmaan versi sportnya. Penting kami sampaikan agar tidak mengaku Pajero beneran. Pada saat video ini dibuat, Pajero Sport dibundle dengan harga mulai Rp568.100.000 hingga Rp764.200.000. Versi terlarisnya Pajero Sport 4x2 Dakar dibundle dengan harga Rp651.700.000. Dari segi desain, sebenarnya tidak berubah begitu banget ya pada Pajero Sport Pestrip 2024 ini. Pada tampak depannya sekarang lebih garang saja. Dengan desain memang mempertahankan dynamic shield. Di sini agak sedikit seperti gigi-gigi yang tajam siap mencengkram lawannya. Karena memang boleh dibilang mobil ini sering dibilang arogan ya di jalan. Ada aksen chrome di sini dan logo Mitsubishi-nya pakai kaca. Artinya apa? Sudah dilengkapi dengan adas Mitsubishi Pajero Sport 4x2 Dakar ini. Lampu teman di sini sudah LED proyektor. Ada DRL serta di sini ada lampu sen. Yang sayangnya di sini lampu sen-nya masih halogen. Di bagian belakangnya khas dari Mitsubishi Pajero. Desainnya Anda tidak akan salah lihat. Kenapa sih? Karena ada seolah-olah tanda kutip menangis ya. Nangisin apa sih kamu Pajero Sport? Di sini ada lampu yang sangat cantik sebenarnya. Banyak LED di sini namun untuk lampu sen disini belum LED. Dan untuk bagian atas terdapat antena yang sudah satu warna bodi. Terdapat juga roof spoiler yang ini gede sekali roof spoilernya. Ada high stock mount lamp yang berwarna putih. Depojer sudah dilengkapi di mobil ini. Wiper belakang juga ada logo Mitsubishi. Ada chrome lagi di sini. Membentang. Pasti ini kontroversial. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Dari sektor pelak secara ukuran tidak berubah. Namun desainnya mendapatkan perubahan. Untuk ukurannya 18 inci. Dibadu dengan bahan 265x60 R18. Kita lihat ada apa dibalik bonnet dari Pajero Sport ini. Jangan gagah doang dong. Mesinnya juga kan harus buas. Iya ternyata belum hidrolik. Ini berat banget. Wow sama sih ya Ford owner juga belum hidrolik. Tapi kenapa sih pelit banget sama hidrolik? Apa berat? Apa mahal? Ya mesinnya ini sangat rapi. Ada hood insulation untuk perdam di sini. Di bagian dekat dengan dashboard juga ada perdam. Sudah di cover dengan plastik juga. Ada tulisan Common Rail D1D. Mesinnya menggunakan mesin 4N15. 2400 cc. Mifec diesel turbo. Tenaganya 181 PS. Dan torsinya 430 Nm. Menyalurkan tenaga tersebut ke dua roda belakangnya. Melalui transmisi 8 percepatan. Dan seperti ini interior dari New Pajero Sport Dakar 4x2 2024. Kesannya lebih sporty lagi ketimbang trape slipnya. Sekarang semuanya serba hitam. Bagian dashboardnya hitam. Bagian atapnya juga sekarang berwarna hitam. Untuk material dashboard. Di sini memang masih menggunakan material plastik keras. Tapi lebih solid daripada yang sebelumnya nih. Nah untuk posisi mengumudi. Layaknya sebuah SUV leader frame. Tinggi. Bonet sangat terlihat jelas. Bahkan pengaturannya sudah sangat lengkap sekali. Di sini ada untuk maju, mundur, riklan. Naik turun secara elektrik. Untuk setirnya juga sudah tilt dan teleskopik. Tuh setirnya sudah lengkap sekali. Tart stop engine-nya ada di kanan ya. Ada animasi Pajero. Lettering serta mobil Pajero Sportnya keluar dong. Luar biasa sekali. Instrument cluster-nya ini full digital TFT. Dan sekarang desainnya baru nih ya. Agak mengkotak-kotak gagah seperti ini. Di bagian kiri. Ada untuk suhu, temperatur ya. Temperatur mesin. Di sebelah kanannya untuk kondisi BBM. Dan di tengahnya ini ada layar yang besar sekali untuk speedometer hingga 200 km per jam. Takometernya di sini bagian bawahnya nih. Agak kecil. Sampai 6000 RPM. Ada komputer drive. Ini sama seperti di Xpander Cross ya. Lalu ada komputer drive 2. Lalu ada bantuan echo drive. Skor echo. Ini sama percise nih. Kayak di Xpander Cross. Jangan-jangan sama lagi ya. Ada jarak hingga kosong ya. Jarak hingga kosong lagi. Trip A, trip B. Lalu di sini ada keadasannya ya. Karena sudah dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control. Dan tampilannya ini bisa dirubah-rubah nih. Cuma hanya bisa dua aja. Ini yang begini. Ini yang begini. Setirnya sudah dibalut dengan kulit. Ada jahitan asli di sini. Serta temporary modelnya. Dan Anda lihat ini setirnya seperti setir apa? Seperti setir Xpors. Iya. Kami sudah duga pada saat Xpors pertama kali keluar. Setir semua Mitsubishi akan disamakan. Di sini ada logo Mitsubishi. Lalu kita tekan dulu. Seperti ini telak soundnya. Kurang elegan. Enggak arogan. Lalu di sebelah kiri ada beberapa tombol. Tombol untuk layar MID atau layar instrument cluster. Lalu ada tombol audio di sini. Untuk volume. Dan next ya. Serta di bagian kanannya ada tombol untuk kesensingan. Ya mobil ini sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Di balik setirnya terdapat pedal ship. Yang pedal shipnya ini gede sekali. Berwarna silver seperti ini. Ejuninya ini mengalami perubahan. Dan sekarang lebih gede lagi. Ejuninya di tipe Dakar ini. Sudah support apa saja di sini untuk AM ya. Lalu kita ke Mitsubishi. My Mitsubishi. Apa ini My Mitsubishi? Oke harus dicolok katanya ya. Coba ke yang lainnya. Ada My Connect. My Connectnya di sini. Seperti mirror gitu ya. My Lifetime. Sama harus di connect mobile link. Harus di connect juga. Lalu ada radio. Pengaturan telepon media. Enggak support Apple Kartai Android Auto. Ejuni sebagus ini. Apakah bisa di upgrade Mitsubishi Indonesia? Supaya bisa di upgrade ke sini. Mobile linknya nih. Pasang aplikasi yang kompatibel. Apa ini mungkin yang udah di auto? Tapi gak ada logonya masalahnya. Ini tombol kapasitif. Yang saya gak suka tombol kapasitif seperti ini. Gampang salah. Misalkan mau volume up gitu ya. Ke pencetnya ini nih. Poise comment. AC-nya sudah dual zone. Sebelah kiri dan kanan bisa berbeda suhu. Paling dinginnya di 18 derajat. Paling panasnya di 32 derajat. Lalu ada Nano X. Nano X ini seperti Nano Ion ya. Di bagian bawahnya terdapat lagi wireless charger. Wow. Ada wireless chargernya. Serta ada USB in di sini harusnya. USB biasa ya. Tipe A di sini. Ada beberapa tombol dummy. Yang saya yakin sih ini untuk versi 4x4-nya. Dan ada tuas transmisi PRND. D-nya ini sepertinya langsung gak usah digeser ke kanan ke kiri. Begitu masuk D bisa menggunakan paddle ship langsung. Gak usah pakai mode sport-sportan. Karena udah Pajero Sport. Nah ini bedanya dengan Portuner. Sudah dilengkapi dengan elektrik, parking brake, dan auto hold. Ada dua buah cup holder. Nah seperti ini cup holder. Kita minum dulu. Karena panas ini di Bekasi. Masih kosong. Jog ini sangat sporty. Dia teksturnya ini kulit yang sangat baik ya. Ketimbang di kelasnya. Dia kulitnya agak mengkrut-mengkrut begini. Sepion tengah yang sudah auto chromatic dimming. Halo Portuner. Kamu bisa dadada-dadada di sini gak? Pajero Sport bisa dong. Iya. Di sini ada sunroofnya. Sunroofnya yang bisa dibuka. Cocok buat kampanye pilkada. Pilgub saat ini sedang berlangsung. Namun untuk menutupnya tentunya masih manual. Seperti ini bagian sunsidenya. Di bagian kanan. Terdapat untuk tombol start-stop engine. Pengaturan sepion. Serta di sini ada untuk optimization control sonar ya. Sonar ini sensor parkir belakang bisa di-op sepertinya. Biar gak berisik. Lalu ada untuk keadasannya. Ya buat anti-tabraknya lah ya. Dan ada tombol dummy lagi. Kenapa ini tombol dummy di sini? Untuk row kedua akses masuknya sangat gampang. Karena sudah menggunakan push-step. Lalu ada pengangan tangan seolah-olah seperti MPP pada apart. Jadi menggampangkan sekali saat Anda masuk sekalipun lansia ya. Karena ada pegangan tangan seperti ini. Dan ya saat ditutup. Wow. Kedap banget ya suaranya. Langsung ces gitu ya. Untuk posisi duduk di sini. Kami tingginya 176 cm. Lightroomnya masih ada sisa ruang sekitar 7-8 jari. Paha memang kurang tersangka dengan baik. Kurang panjang dan kurang naik sedikit. Ya namanya juga leader frame ya. Lalu untuk headroom. Headroomnya di sini masih ada sisa ruang sekitar 5-6 jari. Ya untuk sektor hiburan di sini tidak ada rear seat entertainment. Tidak ada. Untuk AC adanya di sini. Di sampingnya jadi lebih cepat ademnya ke kepala Anda. Dan ada yang spesial di mobil ini. Apa itu yang spesial? Ada lubang charger sekarang. Lubang charger-nya di sini. Dua buah lubang charger. Lalu kalau Anda membutuhkan lubang charger dengan fast charging 150 watt. Tuh ada colokan rumahan dan colokan rumahannya. Dua seperti ini. Ya colokan rumahan Indonesia punya nih. Nah untuk masuk ke row ketiga. Sebenarnya sangat gampang ya. Tinggal dilipat aja bagian ininya nih. Dia akan ngejuplak gini. Dan masuk juga sama dimasuknya lewat row kedua ya. Iya lah masa row pertama. Jadi di sini ada push step. Yang push stepnya kuat sekali. Ya posisi duduknya. Bangkunya kurang panjang sedikit. Tidak tersangka dengan baik. Kaki Anda benar-benar ngegantung seperti gini. Headroom mentok ya. Tapi lebih tepatnya di belakang ini. Posisinya lebih tinggi daripada row pertamanya. Posisi duduknya tapi secara tahta. Tentunya di belakang ini merupakan tahta terendah di mobil ini. Untuk membuka bakasi tidak ada kick sensor. Belum juga power electric tile gate. Kenapa ya? Nggak sekalian aja gitu pada peslip ini. Atau mau ada yang baru jangan-jangan. Hanya tipe ultimate yang sudah electric power tile gate. Untuk menyimpan barang bawah Anda memang untuk ransel masuk. Tas kecil masuk. Kalau Anda membutuhkan ruang lagi di sini ada. Rak-rak lagi. Dan di sini untuk menyompot bahan serep. Ada lagi rak di bagian kiri kanannya nih. Ya kesimpulannya Mitsubishi Pajero Sport 2024 ini memang baik di improvement ya. Tapi kan kami pengennya sih all new ya. Karena sudah lumayan lama. Tapi tidak ada masalah. Karena pada seri dakarnya sudah dilengkapi dengan ADAS. Yang itu ada adaptive cruise control yang sangat baik dan dibutuhkan oleh segmen ini. Demikian video review ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami juga ada di Instagram, Facebook, release, dan TikTok. Bagi Anda yang berselancar di sana. Jangan lupa mampir dan di follow kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah menonton video ini hingga selesai. Bagi Anda yang ingin membeli Mitsubishi. Keseluruhan Pajero Sport. Expander Cross dan lain-lain. Silahkan hubungi kontak marketing yang sudah kami lampirkan di deskripsi. Saya Dudung Sertaji. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Halo Mitsubishi Family. Perkenalkan saya Putri Sales Counter di Sunsta Prima Motor Marga Hayu. Buat kamu yang lagi cari mobil Mitsubishi. Mau cash ataupun kredit. Bisa hubungi aku ya di nomor 0812-121-218590.